Halo, sekarang kita akan belajar menghitung yaitu di area matematika dengan menggunakan kukis atau kue. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama di sini ada gambar kukis dan angka. Oke, gambar kukis dan angka ini kita taruh di sini dan kita akan melihat jumlah kukis, jumlah dari masing-masing kukis. Kita akan mengambil kukis sesuai dengan angka jumlah kukis. Setelah itu kita akan menaruhnya di mangkok. Oke, disini contoh ada kartu dengan masing-masing gambar kukis dan angka. Oke, pertama disini misalnya ini kukis yang ini ada dua. Ada kukis yang ini ada dua. Jadi, kita akan meminta anak untuk mencari kukis coklat dan mengambil... Kita akan meminta anak untuk mengambil kukis yang sama pada kartu ini dengan jumlah yang ada pada angka ini adalah dua. Setelah anak mengambil kukis dan setelah sama pada kartu, Kita akan meminta kepada anak untuk menaruhnya di mangkok. Oke, soal selanjutnya disini ada kukis. Oke, kemudian ada kukis yang bentuknya seperti ini. Kita akan meminta kepada anak untuk mengambil kukis ini. Yang kukis yang sama pada kartu, yaitu jumlahnya satu. Maka anak akan mencari kukis yang sama pada kartu tersebut. Mereka akan mengambil kukis. Kalau sudah sama dengan kartu, gambar yang ada pada kartu, Kita akan meminta kepada anak untuk menaruhnya sendiri ke dalam mangkok. Oke, yang kedua disini ada, yang ketiga disini ada kukis dengan bentuk dan gambar seperti ini. Kita akan meminta kepada anak untuk mengambil kukis satu. Maka kukis yang jumlahnya satu. Maka anak akan mengambil satu kukis yang sama pada kartu. Dan kartu, kalau sudah sama, anak akan menaruhnya ke dalam mangkuk. Oke, yang berikutnya disini ada kukis yang berbentuk seperti ini. Gambarnya seperti ini. Jumlahnya adalah tiga. Oke, kita akan meminta kepada anak untuk mencari kukis seperti ini. Yang jumlahnya tiga. Jadi, anak akan mengambil kukis satu, dua, tiga. Kalau sudah sama pada kartu, mereka akan menaruhnya ke dalam mangkuk. Setelah sudah selesai, kita akan meminta kepada anak untuk meletakkan kembali kukis ini pada masing-masing gambar kukis yang sesuai. Selanjutnya kartu kedua. Oke, disini ada gambar kukis coklat dengan jumlah satu. Kukis coklat dengan jumlahnya satu. Maka, kita akan meminta kepada anak untuk mencari kukis yang sama seperti pada kartu ini. Oke, anak akan mencari kukis coklat dengan jumlah satu. Kita akan meminta anak untuk mengambil. Kalau sudah sama pada kartu, mereka akan menaruhnya ke dalam mangkuk. Oke. Yang selanjutnya, disini ada kukis dengan bentuk dan gambar seperti ini. Yang jumlahnya adalah dua. Kita akan meminta kepada anak untuk mengambil kukis yang sama pada kartu dengan jumlah dua. Dua. Oke. Satu. Dua. Setelah mereka mengambil kukis dua, dan sudah sama pada kartu, gambar pada kartu, mereka akan menaruhnya ke dalam mangkuk. Yang berikutnya, disini ada gambar kukis seperti ini, yang jumlahnya tiga. Oke, kita akan meminta kepada anak untuk mencari gambar kukis seperti ini. Oke. Mereka akan mengambil kukis yang jumlahnya satu, dua, tiga. Setelah itu, mereka akan menyamakan dengan pada gambar kartu. Kalau sudah sama, mereka akan menaruhnya ke dalam mangkuk. Oke. Yang terakhir, disini ada gambar kukis seperti ini, dengan jumlah satu. Oke. Kita akan meminta anak untuk mencari kukis seperti pada kartu ini. Oke. Mereka akan mengambil kukis satu. Kalau sudah sama pada gambar kartu ini, mereka akan menaruhnya ke dalam mangkuk. Oke. Selanjutnya, kartu ketiga. Kartu ketiga. Di sini, ada kukis coklat. Kukis coklat dengan jumlahnya, kukis coklat yang jumlahnya ada tiga. Jadi, kita akan meminta kepada anak untuk mencari kukis coklat dengan jumlahnya tiga. Dengan jumlahnya tiga. Oke. Anak akan mengambil. Setelah anak menyelesaikan, mereka akan menyimpan kembali yang sesuai dengan gambar kukis. Setelah itu, kita lanjut dengan kartu ketiga. Oke. Di sini, ada gambar kukis coklat. Gambar kukis coklat dengan jumlah tiga kukis coklat. Yang jumlahnya adalah, jumlahnya ada tiga. Jadi, kita akan meminta kepada anak untuk mencari kukis yang sama pada kartu ini dengan jumlah tiga kukis. Oke. Anak akan mencari kukis coklat dengan jumlahnya tiga. Setelah itu, mereka akan menyemakan kukis ini dengan gambar yang ada pada kartu. Setelah sama, mereka akan menaruhnya ke dalam mangkuk. Oke. Berikutnya. Di sini ada gambar kukis. Gambar kukis yang bentuknya seperti ini. Yang jumlahnya satu. Jumlah kukisnya satu. Jadi, kita meminta kepada anak untuk mengambil kukis seperti pada kartu ini dengan jumlahnya satu. Oke. Anak akan mengambil kukis seperti pada gambar. Satu kukis. Setelah itu, mereka akan menyemakan gambar pada kartu. Kalau sudah sama, mereka akan menaruhnya ke dalam mangkuk. Oke. Berikutnya. Di sini ada gambar kukis seperti ini. Jumlah kukis ini ada dua. Jadi, kita meminta kepada anak untuk mengambil kukis seperti ini dengan jumlah dua. Oke. Kita akan meminta kepada anak untuk mencari kukis seperti ini, seperti pada kartu, dengan jumlah dua. Oke. Mereka akan mengambil satu, dua. Oke. Dua kukis. Setelah itu, mereka akan menyemakan pada kartu. Sama atau tidak. Ya, kalau sudah sama dan jumlahnya sudah sama, mereka akan menaruhnya ke dalam mangkuk. Oke. Yang berikutnya, ada gambar kukis seperti ini dengan jumlah kukis. Gambar kukis seperti ini yang jumlahnya adalah dua. Oke. Jadi, kita meminta kepada anak untuk mencari gambar kukis seperti pada kartu. Dengan jumlahnya, kukis yang harus diambil itu adalah dua. Jadi, anak mengambil dua kukis yang sesuai dengan jumlah pada kartu. Mereka akan mengambil satu, dua. Setelah itu, mereka akan menyemakan sesuai pada gambar. Sama. Kalau sudah sama, mereka akan menaruhnya ke dalam mangkuk. Oke. Setelah selesai, mereka akan menaruhnya ke tempat masing-masing gambar kukis yang sesuai. Oke. Berikutnya, kartu yang keempat. Di sini juga sama, kukis yang sama dengan jumlah yang berbeda. Oke. Di sini ada gambar kukis coklat dengan jumlahnya ada empat kukis coklat yang jumlahnya ada empat. Jadi, kita akan meminta kepada anak untuk mencari kukis seperti pada kartu yang berjumlah empat. Empat kukis. Oke. Anak-anak akan mencari kukis coklat yang jumlahnya empat. Satu, dua, tiga, empat. Empat kukis coklat. Setelah itu, mereka akan melihat pada kartu. Sama atau tidak. Kalau sudah sama, mereka akan menaruhnya ke dalam mangkuk. Oke. Berikutnya, ada kukis yang gambarnya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Jumlah kukis ini yaitu adalah satu. Jadi, anak-anak akan mengambil kukis seperti ini. Jadi, anak-anak akan mengambil satu kukis. Kukis yang ada pada kartu ini. Yang sama pada kartu ini. Oke. Jadi, anak-anak akan mengambil satu. Oke. Setelah itu, anak-anak akan menyamakan apakah sama atau tidak yang ada pada gambar di kartu ini. Setelah sama. Dan jumlahnya sama satu. Mereka akan menaruhnya ke dalam mangkuk. Oke. Berikutnya. Ada kukis seperti ini. Yang gambarnya seperti ini dan bentuknya seperti ini. Jumlah kukis ini adalah dua. Jadi, kita meminta kepada anak untuk mencari kukis seperti ini. Dan mengambil dua. Sesuai dengan jumlah yang ada pada kartu. Oke. Anak-anak akan mengambil kukis seperti ini yang ada dalam kartu dengan jumlah dua. Satu. Dua. Oke. Jadi, dua kukis. Setelah itu, mereka akan melihat ke dalam kartu apakah sama atau tidak. Setelah sama, sesuai dengan gambar pada kartu dan jumlah yang sesuai pada kartu, mereka akan menaruhnya ke dalam mangkuk. Oke. Setelah selesai, mereka akan menaruhnya pada tempat masing-masing yang sesuai dengan gambar kukis. Oke. Seperti ini. Kukis coklat dengan kukis coklat. Oke. Kartu berikutnya. Kartu berikutnya di sini. Kukis coklat 0. 0. Jumlahnya 0. Berarti kukis coklat tidak ada dan tidak diambil. Kukis coklat 0. Oke. Kita lanjut ke kukis berikutnya. Kukis yang bentuk seperti ini. Jumlahnya ada satu. Berarti anak-anak akan mengambil kukis seperti ini. Dengan jumlah satu. Jadi, anak akan mencari kukis seperti ini. Dengan jumlah satu. Mereka akan mengambil kukis satu yang sesuai dengan jumlah. Setelah itu, mereka akan menyamakan apakah sama atau tidak yang ada pada kartu. Setelah sama gambarnya dan jumlahnya satu. Mereka akan menaruhnya ke dalam mangkuk. Oke. Berikutnya ada kukis seperti ini. Kukis seperti ini. Yang bentuknya seperti ini. Dengan jumlahnya ada tiga. Maka, anak akan mengambil kukis seperti ini.